Intro Halo teman teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau bikin tahu isi ya teman teman ya Tahu goreng isi isi sayuran gitu loh teman teman Bahan bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai tahu putih ya teman teman ya Aku pakai 4 buah tahu putih Yang udah aku potong seperti ini nih teman teman Nah disini juga dipotong tuh Ini disini diambil ya isinya tuh Bukan isinya ya maksudnya diambil Dibuang sedikit kesini nih Jangan dibuang tetapi nanti kita pakai ya teman teman ya sayang ya Nah ini 1 buah tahu kita potong jadi 4 Lalu aku belah ya disininya ya Dibelah diambil sedikit Tuh seperti ini teman teman Nah disini ada tepung Tepung ini nih tepung beras ya teman teman disini ya Disini aku pakai 8 sendok makan muncung Tepung beras disini ya teman teman ya Nah disini ada tepung sagwa Aku pakai 3 sendok makan tepung sagwa Atau tepung tapioca ya teman teman ya Nah disini ada air putih Aku sediain disini 450 ml air putih Nanti kita pakainya disesuaikan ya teman teman ya Nah disini tahu yang tadi nih yang tadi dari sini ya nih teman teman ya Jangan dibuang nanti kita pakai Nah disini ada wortel aku pakai 2 buah atau 2 batang ya wortel Aku potong potong seperti ini udah dikupas bersih dan dicuci bersih ya teman teman ya Nah disini ada toge aku pakai sedikit aja di toge kurang lebih ada disini ada 150 gram toge ya teman teman ya Nah disini daun bawang aku pakai agak banyak nih daun bawang Aku pakai 4 batang atau 4 ini ya teman teman ya Daun bawang ya teman teman yang aku udah potong potong seperti ini gitu Nah disini ada 5 siung bawang putih 5 siung ya teman teman agak kecil bawang putihnya 5 siung bawang putih dan juga disini ada 4 siung bawang merah Bawang merahnya kelihatannya lebih banyak karena dia gendut gitu Nah disini ada 2 buah cabai keriting ya teman teman ya Ini teman teman sesuai selera aja boleh diganti dengan cabai rawit apabila yang suka ya Nah disini teman teman ada seprapat sendok teh Totole atau penyedap ya teman teman ya seprapat sendok teh nih disini nih teman teman Apabila teman teman suka yang agak banyak boleh ditambah yang gak suka ya boleh dikurangin Nah disini ada lada putih aku pakai setengah sendok teh lada putih Dan juga disini ada hampir 1 sendok makan garam ya teman 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 untuk garam ini boleh disesuaikan yang suka banyak boleh ditambah yang gak suka boleh dikurangin Nah teman teman kita mau geser dulu ya Geser geser Disini kita mau aduk ini dulu nih teman teman nih Kita mau jadikan satu dulu Sitole lada dan juga garam ya teman teman ya Kita bagi dua nih teman teman Yang pastinya untuk tepungnya lebih banyak ya teman teman ya Nah ini udah rata Kita sisakan Segini aja nih Setengah kurang ya teman teman ya Nah kita sisakan disini Nah ini untuk tepungnya Kita masukkan semua ke dalam sini Lalu kita beri air Airnya kurang lebih dulu ya teman teman ya Jangan langsung semua Kita aduk aduk disini Nah seperti ini ya teman teman ya Untuk kentalannya aku gak terlalu kental Juga tidak terlalu encer nih teman teman Tuh seperti ini ya teman teman ya Kita aduk hingga ini Hingga rata Jangan ada yang menggumpal gitu Nah disini masih ada sisa air Masih ada sisa air 300 ml itu teman teman Tuh 300 ml masih sisa ya Kita aduk lagi Nanti kita tes lagi kentalannya teman teman Segini oke ya teman teman ya Apabila teman teman merasa ini tepungnya kurang Bisa ditambah ya teman teman ya Segini cukup ya teman teman ya Tuh sudah oke tuh Seperti ini ya Teman teman kita menyalakan kompornya Aku pakai minyak segini ya teman teman ya Ini kualinya memang begini ya teman teman ya Kualinya begitu gak apa-apa ya teman teman ya Ini kualinya baru belum lama belinya Tapi udah begini tuh teman teman tuh Kenapa ya bisa begitu Yang penting gak karatan ya teman teman ya Kalau karatan waduh gawat ya Nah ini untuk bawang merah dan juga bawang putihnya Kita masukkan Kita tumis-tumis Teman teman untuk minyaknya boleh disesuaikan aja ya Kisahnya pakai berapa banyak gitu Disini kurang lebih saya 3 sampai 4 sendok makan gitu Ya aku lihat sedikit ya teman teman Yang gak suka ya boleh dikurangin gitu Ini kita aduk-aduk Sampai dia berubah warna gitu ya teman teman ya Aduk-aduk Sehingga dia harum teman teman yang pastinya Ini jangan gosong ya Apabila teman teman gak suka yang terlalu Berwarnanya agak kecoklatan Boleh disesuaikan ya Tapi aku suka yang coklat coklat gitu Biar lebih harum gitu loh teman teman Seperti ini nih udah oke nih teman teman Apabila kalau teman teman suka ya Aku aduk-aduk lagi nih teman teman Jangan sampai dia gosong gitu Aduk-aduk Aduk-aduk Nah ini udah mulai cantik nih teman teman Aku memasukkan ini sisahan takhu yang tadi ya teman teman ya Kita hancurkan dulu teman teman Kalau dibuang kan membagi Sayang ya Kita masukkan aja ke sini gitu Aduk-aduk Lalu kita mau masukkan si water Masukkan semua ya teman teman ya Aduk-aduk Teman teman apabila untuk wortel yang gak suka yang terlalu ini Garling atau terlalu gimana gitu Kita boleh beri air sedikit ya Terangkut kurang lebih ya teman teman ya Terangkut milih Kita biarkan dulu hingga dia agak mengering ya teman teman ya Sampai dia wortelnya agak empuk gitu Apabila suka ya pakai air ya Apabila teman teman suka yang agak garing-garing wortelnya Tidak usah diberi air ya Kita diamkan nih teman teman Biar dia agak empuk gitu Aduk-aduk lagi Tidak agak mengering ya teman teman ya Aku pakai api besar terus nih teman teman Nah lalu aku memasukkan ini Sisahan yang tadi nih teman teman Nah aduk-aduk Sampai menunggu dia agak mengering gitu Aduk-aduk Kita beri ini cabai sebagian ya teman teman ya Aduk-aduk Lalu aku mau masukkan si tauge Ini udah kering ya teman teman ya Aduk Kita masukkan tauge semua ke dalam Aduk-aduk Lalu kita masukkan si ini Daun bawang Untuk teman bilang gak suka daun bawang Boleh tidak dipakai gak masalah ya Aduk Jangan terlalu lama nih teman teman Nanti si tauge nya ini lodo Lodo gak enak ya Aduk-aduk Teman teman yang masuk asin boleh ditambah ya Untuk garam ya disesuaikan ya Ini udah oke juga nih teman teman ya Seperti ini teman teman tuh Kita mau matikan kompornya ya Nah teman teman nih aku pakai minyak agak banyak ya teman teman ya Ini sebelumnya udah aku nyalakan kompornya Udah aku panaskan dan aku kecilkan apinya ya teman teman ya Nah ini kita mau isi si tahu Tahunya nih teman teman Nah ini isi yang tadi Isian yang tadi yang kita sudah masak ya teman teman ya Kita mau isi isi itu Geser sedikit Kita ambil sendok dulu ya teman teman Nah teman teman kita ambil tahunya nih aku udah cuci tangan nih udah bersih ya Gak pakai sarung tangan teman teman Ini kita masukkan aja Teman teman mau berapa banyak untuk isinya Sembar ditendet dikit gitu Diteken gitu Ditekan gini ya teman teman ya Oke bantuan tangan aja tuh teman teman ya Seperti ini gitu Lalu kita mau celupkan ke ini nih teman teman ya Ke tepung yang tadi nih teman teman tuh Siram siram Kita celupkan Lalu kita mau goreng ya teman teman ya Seperti ini aja nih teman teman nih Kita goreng goreng Kita isi lagi ya teman teman ya Ini agak mau copot nih teman teman Gak apa-apa ya Mau copot dia tuh Terus mari kita tekan aja teman teman Nah ini apinya kita besarkan sedikit ya Wow dia copot Dia copot gak apa-apa ya teman teman ya Terlalu kesirem si minyak gitu Nah ini kita mau masukkan lagi Tuh Ini ya teman teman ya Lalu kita mau kasihin si ini Si tepungnya ini tuh Siram siram Lalu kita mau Tinginkan lagi teman teman Kesini Wow Kita goreng lagi ya teman teman ya Isi lagi Jangan disiram dulu ya teman teman Kayak tadi Nanti dia copot lagi Copot Nah ini aku isi lagi teman teman ya Teman teman apabila untuk tepungnya Suka yang agak agak kental boleh juga ya Tapi aku begini aja nih teman teman tuh Seperti ini ya Kita masukkan lagi penggorengan itu geser dulu ya eh penggorengan apa ini nama centong 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 geser dulu kesini Nah ini masukkan lagi ya teman teman ya Nah ini coba kita balik Kita mau menempel teman teman tuh Geser sedikit ya supaya dia menempel gitu Kita balik Seperti ini teman teman ya Lalu kita mau isi lagi Isi lagi nih teman teman Ini ada yang gak terpotong Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini kita balik dulu yang satu Kita mau masukkan ini disini Seperti ini ya teman teman ya Wow enak loh teman teman nih Menurut aku ya Menurut aku Tuh Tapi ini tahu isi sayuran Masih bisa di sebelah sini satu lagi nih teman teman ya Kita kecilkan sedikit apinya ya teman teman ya Jadi aku pakai api secang aja gitu Nah ini Kita isi lagi Kita isi isi Soba di dekatkan ya teman teman Seperti ini Kita siramkan lagi nih teman teman kesini Seperti ini Seperti ini Lalu kita mau masukkan lagi kesini Kita goreng lagi Seperti ini teman teman Ini kita balik ya Tuh ini udah cantik nih teman teman Udah boleh diangkat ya Tapi aku bentar lagi teman teman Kita cari yang agak coklat coklat gitu Bentar lagi ya teman teman Siap kita angkat ya teman teman ya Tahu isi sayuranku ini nih Mantap loh Teman teman ini sudah aku mau angkat aja ya Kita tiriskan ya teman teman tuh Seperti ini tahuku nih teman teman Tuh Mantap loh teman teman tuh Menurut aku ya Kita geser aja nih teman teman ya Geser kesini Supaya kita bisa isi lagi disini Goreng lagi gitu teman teman Kita besarkan lagi sedikit aja apinya Kita mau isi lagi nih teman teman ya Kita isi lagi si tahuku ini Seperti ini ya teman teman ya Lalu kita celupkan kesini Seperti ini Tuh disiram-siram teman teman Lalu kita mau goreng kesini Tuh Seperti ini teman teman Nah ini coba kita balik lagi ya teman teman ya Seperti ini Seperti ini teman teman Nah ini masih kita tunggu lagi ya teman teman Ini samping sini masih bisa lagi nih satu Kita mau isi dulu ya Isi lagi teman 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 jangan lupa cuci tangan ya Apabila tidak pakai sarung tangan Waduh Gawat deh Kita celupkan lagi kesini disiram Lalu kita goreng ya teman teman ya Kita masukkan kesini teman teman coba Wow mantap Nah ini jangan sampai gosong nih teman teman ya Jangan sampai gosong Ini sudah siap kita angkat ya teman teman Kita tiriskan lagi ya Teman teman kalau yang suka yang agak terlalu Maksud saya Apabila suka yang agak garing dan renyah boleh Agak lamaan ya teman teman ya Ini dibaliknya masih agak putih Kita balik dulu sebentar ya Seperti ini teman teman Tuh gorengnya gak kasih lihat lagi ya teman teman ya Nah ini dia nih teman teman tuh Tahu goreng isiku tuh Wow mantap ya Tahu goreng isi sayuran Wow ini gak gosong ya Justru yang kayak begini nih Enak banget loh teman teman Hmm menurut aku ya teman teman ya Enak Nah ini kita mau beri ini Tuh si cabe ini biar cantik cantik teman teman Tuh buat hiasan aja ya teman teman ya Tuh Apabila suka gitu Kita kasihin lagi disini tuh Yang enak kita pakai cabai rawit ya Bila suka ya Bila suka pedas pedas Boleh dikasih cabai rawit teman teman Nah teman teman aku gak sabar ya Kita mau cobain ya Kita comot Ah tuh kita lihat tuh Ini mah gak gosong ya teman teman Justru enak nih yang kayak gini tuh Ini yang tuh ini tuh Hmm Enak teman teman loh Hmm enak ya Comot ah Comot ah Kita comot Comot tuh Hmm Mamam Hmm Enak teman teman Enak ya Menurut aku loh enak teman teman tuh Hmm 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 Abisin aja lah semuanya ya Hmm 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 Yummy Mantap teman teman Hmm Panas banget nih teman teman Hmm 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 Enak loh Ini kita lahap aja langsung semuanya Hmm Hmm Mantap loh teman teman Hmm Enak banget bener-bener menurut aku ya Punta Hmm Punta